Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara dua hari pasca debat Capres nomor urut dua Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pernyataan Capres nomor urut satu Anis Baswedan yang menyinggung kepemilikan lahan 340 ribu hektare dalam debat calon presiden hari minggu lalu. Pernyataan Prabowo ini disampaikan saat menghadiri acara di Pekanbaru Riau. Prabowo mempertanyakan pernyataan Anis saat debat ketiga. Prabowo mengklaim lahan yang dipersoalkan berstatus hak guna usaha. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia, dia pinter atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU? HGU. Hak guna usaha. Hak guna bangunan. Hak pake. Iya kan? Itu tanah negara, saudara. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Dalam debat capres ketiga, Anis menyebut lahan milik Prabowo adalah 320 hektare. Namun diklarifikasi menjadi 340 ribu hektare. Prabowo langsung menginterupsi pernyataan Anis dan menyebut data yang disampaikan Anis Baswedan itu salah. Momen itu terjadi saat Anis mendapat giliran pertama di sesi kedua saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta minggu malam. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya diklarifikasi. Kemudian melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Pak Prabowo, mohon maaf Pak Prabowo, mohon maaf. Mohon nanti ada di tempatannya, baik. Harap tenang. Harap tenang. Sebelumnya soal kepemilikan lahan ribuan hektare ini pernah disebut Jokowi Dodo pada debat calon presiden pada 17 Februari 2019 selalu. Saat itu Jokowi menyatakan Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan. Di Kalimantan Timur. Selain itu Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan di Aceh Tengah. Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. 100 ribu di beberapa tempat itu benar tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot. Kita ulas panasnya pasca debat ketiga capres bersama Besari Barus, Juru Bicara Tim Nasamin. Dan juga Wihadi Wianto, Juru Bicara TKN Prabowo Gibran yang sudah hadir ke studio. Dan melalui sambungan virtual sudah ada Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Wihadi terlebih dahulu ya. Pak Wihadi, bagaimana Anda merespon? Ini kan pasca debat, dua hari pasca debat justru situasinya semakin panas. Dan Pak Prabowo juga menanggapinya cukup keras. Ya saya kira ini semuanya berawal daripada debat yang dimana data yang disampaikan ada kesalahan. Dan di sini kalau saya lihat bahwa data itu 340 ribu yang disampaikan itu pun juga tidak tepat. Dan itu adalah HGU, bukan dimiliki artinya hak pengelolaan. Nah di sini kan ada satu informasi, disinformasi. Artinya bahwa informasi yang salah dalam suatu debat. Ini adalah apalagi itu dipertanyakan. Nah ini tentunya akan menimbulkan efek yang panjang. Karena bagaimanapun juga yang namanya kepemilikan dan usaha itu kan beda. Pengelolaan dan pemilikan beda. Nah di sinilah hal ini sudah diklarifikasi oleh Pak Prabowo. Ya kan tadi pada saat kesempatan bertemuan dengan di Rio. Bahwa 340 itu yang itu adalah HGU. Bukan dimiliki. Datanya ini disebut juga salah. Berapa data yang tepat sebenarnya? Ya saya kira itu... Betul tidak kalau hampir 500 ribu? Tidak, Pak Prabowo kan bukan pemilik tunggal. Di sini kan ada perusahaan. Tentunya Pak Prabowo sebagai salah satu pembagian sahamnya. Jadi perusahaan itu, itulah pengelolaan daripada usaha Pak Prabowo. Jadi kan pengelolaan saham dan segala macam kemudian berapa lahan segala macam. Itu ada di perusahaan, bukan di pribadi. Itu jelas gitu kan. Jadi saya kira apa yang disampaikan itu adalah informasi yang salah langsung ditujukan. Bahwa seakan-akan Pak Prabowo memiliki lahan itu. Dan dikaitkanlah mula dengan adanya prajurit yang belum mendapatkan rumah. Tapi kalau kita lihat ternyata data yang prajurit yang memiliki rumah pun tidak sama dengan apa yang disampaikan. Jadi saya kira kita membuat ini, data ini, kenapa ini menjadi panjang dan perlu diklarifikasi. Karena memang ada data-data yang ini sudah mengarah kepada permasalahan salah data yang disampaikan dalam debat. Salah data yang disampaikan. Lalu bagaimana Pak Besari, Timnas Amin merespon pernyataan Prabowo hari ini di Pekanbaru? Ya, saya kira begini kita dudukkan dulu. HGU kah itu, HGB kah itu, itu kan penguasaan terhadap Persil. Dan dia itu bukan untuk 1-2 hari dan nggak bisa kemudian pemerintah. Men kalau katakan, kalau pemerintah mau ambil hari ini nggak bisa. Itu HGU itu bisa 30 tahun, ada perpanjangan 30 tahun seperti dia IKN sampai berapa 100, berapa 80, apapun 90 tahun begitu. Ya, itu kan penguasaan yang cukup lama. Diharapkan tentu lahan-lahan ini harusnya menjadi produktif. Ya kan, nah di samping itu kan yang disampaikan Pak Hanis juga, di sisi lain terhadap adanya penguasaan lahan yang sebegitu besar. Apalah bentuknya hak milik kah, HGU kah, atau HGB kah. Semua dua ada jangka waktu yang sangat panjang. Tapi kan disebut daripada dikuasai oleh pihak asing. Sebentar dulu, kemudian di sebelah sini ada fakta bahwa ternyata kita belum bisa memberikan perhati yang lebih kepada tentara ataupun prajurit kita untuk mereka lebih cepat memiliki lahan untuk dibuatkan rumah supaya jangan ngontrak. Sementara kita disuruh menjaga, kita meminta prajurit ini mengamankan setiap jengkal wilayah NKRI. Kan itu saja cuma yang disampaikan. Jadi bukan seperti yang disampaikan adalah personal terhadap Pak Prabowo. Kebetulan penguasaan lahan itu ada di Pak Prabowo. Maka diharapkan tentu ke depan ini pemerintah harusnya berpikir bagaimana kemudian. Ketika ada para pihak bisa menguasai lahan yang segitu besar, pikirkan juga dong ini prajurit yang disuruh menjaga perbatasan kita, mengamankan wilayah NKRI. Namun mereka belum mendapatkan haknya supaya keluarganya nyaman. Kan itu saja yang disampaikan sebetulnya. Oke, saya ke Mas Aditya. Mas Aditya, sebenarnya membaca komunikasi politik Capres ini apa sih yang Anda baca? Ya, nampaknya kelihatan menarik ya. Dari debat yang kemarin itu belum selesai gitu ya. Jadi memang disampaikan juga Pak Prabowo pada waktu kemarin dan juga dilanjutkan di dalam platform-formasi itu kan ada keinginan dari Pak Prabowo untuk di forum lain gitu ya, untuk membuka data-data ataupun informasi itu secara lebih lanjut. Nah, pada forum di Riau ini kelihatannya Pak Prabowo mengungkapkan gitu ya secara langsung gitu apa yang dimaksud dengan data yang lahan yang bersekutifikan. Jadi kelihatannya dari gaya komunikasinya memang Pak Prabowo itu lebih condong, lebih nyaman gitu ya untuk berbicara atau bisa mengungkapkannya itu dengan apa yang disampaikan pada, apa namanya, bukan debat gitu ya. Hanya untuk di forum yang melibatkan, apa namanya, satu arah gitu. Monolog seperti yang dilakukan pada kondisi di Riau itu. Jadi itu membuat Pak Prabowo lebih nyaman gitu ya untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang seharusnya dibicarakan beberapa hari yang lalu. Itu yang saya lihat gitu ya. Ketimbang memperdebaskan dan kelihatan juga Pak Prabowo waktu itu juga saya sampaikan kepada teman-teman wartawan memang cenderung defensif gitu ya untuk tidak ingin memperpanjang perdebatan sehingga kemudian akibatnya kemudian jadi banyak pertanya-tanya dan dilanjutkan dalam diskusi-diskusi setelah debat gitu Pak. Oke, tapi gini Pak Wihadi, kalau kita bicara hari ini Pak Prabowo statementnya cukup keras untuk menjawab pernyataan Anies Baswedan. Anda pintar atau dalam tanda kutip dengan kata-kata kasar. Apakah ini memang ada berlaku sentimen atau seperti apa menurut Anda? Yang ingin Anda sampaikan. Begini ya, kan itu kan tadi dibutar juga kan pada saat debat 2019 dan itu kan memang penggunaan atau pemanfaat lahan itu sudah cukup lama. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat bahwa itu dikaitkan lagi dengan permasalahan yang di mana harus yang dikaitkan dengan prajurit yang belum mempunyai rumah saya kira itu tidak bisa langsung apple to apple gitu kan dan kalau itu dikaitkan hanya tanahnya Pak Prabowo pribadi gitu kan ya saya kira mungkin Pak Prabowo juga merasa Pak Anies ini pernah juga merasakan manfaat dari tanahnya Pak Prabowo gitu karena pada saat pemilihan gubernur Pak Prabowo itu mengakunkan tanahnya untuk membiayai Pak Anies sebagai gubernur gitu loh. Nah itu mungkin ya ini suatu hal yang aduh kenapa mesti begitu gitu loh. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal di mana tanah yang ini kan tanah usaha. Oke. Dan ini adalah perusahaan apapun bentuknya gitu kan. Nah ini saya kira Pak Prabowo mungkin dalam hal penyampaiannya adalah menyampaikan bahwa tanah ini adalah tanah HGU. Dan pada saat dengan debat Pak Jokowi dengan Pak Jokowi 2019 kalau negara mau mengambil sewaktu-waktu akan diserahkan. Tapi artinya juga bisa diagunkan untuk kepentingan politik dong. Ya itu bukan yang itu. Bukan yang itu. Banyak bener. Bukan yang itu. Bagaimana loh. Banyak bener. Kan itu kan belum tentu datanya sama gitu kan. Karena kan mungkin dari apa namanya kependidikan kan bisa saja bukan itu kan HGU kan perusahaan bukan pribadi. Pak Bestari sepertinya sudah tak sabar untuk merespon tapi jawabannya selepas jeda tetap bersama kami di Kompas Petang.